Halo sahabat Dehatsu, ketemu lagi sama gue Nadi Leonardo di acara Dehatsu Piano Merah. Nah sebelum gue mulai acaranya, gue pengen cerita sedikit kenapa ada acara Piano Merah. Jadi sebenernya ini bentuk kepedulian gue sama temen-temen musisi dan artis buat ngewujutin lagi ada penyanyi cilik. Karena menurut kita sesama musisi yang udah berumur ini, kita ngerasa kenapa sih gak ada penyanyi cilik yang berbakat lagi? Atau kenapa sih gak ada ajang atau wadah yang bisa kita kasih ke mereka? Karena gue sama Dehatsu udah ngereset banyak banget yang audisi dan suaranya bener-bener bagus banget. Jadi gue sama tim Dehatsu pengen banget mengembalikan generasi emas penyanyi cilik dan kita akan menciptakan lagu khusus buat mereka. Nah di episode ini gue kedatangan satu penyanyi cilik yang bagus banget, gue udah nonton video audisinya It's Really Good. Namanya Veli, umurnya bisa 10 tahun. Lu bayangin gak dia jago main piano, suaranya dahsyat, in box, dan temen-temen nih. Halo semua, perkenalkan nama lengkap saya adalah Brigita Veli Seputra. Saya biasa dipanggil Veli atau Brigita. Here's are a few of my favorite days When the dark nights, when the peace days, when the feelings are Halo Kak. Halo Veli, apa kabar? Cantik banget sih. Makasih Kak. Veli, selamat ya. Kamu udah kepilih di Dehatsu Piano Merah. Ah, serius? Iya dong, karena suara kamu bagus banget. Makasih. Makanya sekarang ayo kita masuk, kita ngobrol-ngobrol. Let's go. Sip. Veli, berarti asli Jakarta? Iya, Jakarta Timur. Oke, berarti umur kamu 10-11? 10. Oke, kamu inget gak pertama kali kamu kayak, eh kayaknya aku suka nyanyi deh. Itu umur berapa? Berapa ya? 9-8 gitu. Berarti baru 2 tahun yang lalu? Iya. Kamu nyanyi, ih kayaknya nyanyi seru deh gitu. Hehehe. Serunya dimana? Pas kamu nyanyi itu apa yang kamu rasain sih? Jadi, you feel free? Pas kamu main kayak. Dapat melestraskan emosi. Oh iya? Anak 10 tahun tuh bisa emosi ya? Bisa aja sih. Oke, oke. Oh iya, aku kan juga liat di video itu kamu jago banget nih pianonya. Kenapa kamu bisa jago? Kamu les? Iya les. Dileesin mami? Iya. Oke, kenapa kamu ngambil piano? Kenapa gak gitar atau gambus? Kamu tau gambus gak? Gak tau gambus ya? Oke, aku ketuaan soalnya. Kenapa kamu ngambil piano? Dulu kan elektron, terus selesai elektron, pindah ke piano. Meskipun levelnya belum selesai di elektron, tapi ya aku disuruh pindah ke piano. Oh nice. Tapi enjoy dong? Iya. Keren banget main piano sambil nyanyi. Terus kamu juga suka musik jazz? Iya. Why jazz? Itu kan musik orang gede dan susah banget maininnya. Jarang loh anak kecil suka musik jazz? Iya sih, jarang. Kenapa? Kan itu rumit, temponya rumit. Patternnya juga suka. Gak ini kan? Kok kamu suka yang susah-susah gitu? Kamu jago ya? Gimana ya? Ngejelasinnya kayak, sukanya karena keren andanya sama temponya sama unik gitu. Jadi makanya aku suka. Terus ayunannya, eh kok ayunannya? Alunannya juga lembut. Kenapa kamu suka musik jazz? Gara-gara itu. Iya. Oke, ngomongin musik jazz gini. Aku punya namanya Rudy yang bakal bikin kamu musik. Sama ada mentor yang bakal ngajarin kamu. Keren gak? Gimana kalau kita bikin musik? Yuk, kita langsung ke studio aja yuk. Sip. Let's go. Selamat datang, Veli. Wah. Saya udah nyampe. Halo. Halo. Selamat kenal. Saya bukan om, saya kakak Rudy. Ayah, apa kabar kak Rudy? Hai, kawan. Veli, ini namanya kak Rudy. Halo, kak Rudy. Jadi aku pernah menunjukin video kamu ke kak Rudy. Dan kak Rudy kaget banget. Kaget, haa, gitu. Kau bayangin gak dia pas kaget? Iya, iya, iya. Eh, kak Rudy, by the way, si Veli ini tuh jago buat main piano. Oke. Dan dia suka banget musik jazz. Tapi kamu tau gak jazz-jazz apa yang paling intimate? Ini aku nyari loh di depan. Apa? Jazz, the two of us. Yuk, udah yuk. Gini aja. Benda kalian berdua workshop. Terus mudah-mudahan, karena kakak Rudy jago buat bikin lagu. Iya. Nanti kamu cerita aja kamu suka lagu apa, maunya kayak apa, temponya semana, nadanya apa. Aku tinggalin kamu ya. Oke. Dari kamu intimate. Terima beres. Oke. Oke, yaudah aku cabut duluan ya. Oke, kamu cabut ya. Kesana dong. Kesana. Dadah. Hey, jay. Oke, Fel. Olet udah gak ada. Gak usah serius banget. Kamu bisa mainnya kan? Iya. Yuk, kita cari lagu. Atau kamu ada ide lagu? Ada. Bisa mainnya? Bisa. Yuk. Memudahkan pekerjaan saya. Hihihi. Yuk. 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 Suka jazz ya? Iya. Oke. Itu progresinya cukup jazzy. Buh. Turu ce. Yit. AL seeking papa. Ya Crazy. T revis. Eksian. La. Cha. 調 denying ours. Namanya ar былоu. sudah menanya ya. Yit. Ya. Ya. I. Yanke. I. I. Ya. Halo Halo Ah Kak Kak siapa? Kak Kevin Halo, apa kabar? Sehat Kak? Aku tadi takutnya gini, Kak Seto Kak Kevin ini kamu tau gak band Viratel? Aku cerita ya, Kak Kevin itu dulu keyboardnya Viratel sampai sekarang Nah kamu kan jago main piano? Iya Ini jago banget Wow Ini jago banget, ini pas banget dan dia bakal jadi mentor kamu Iya sama Kak Rudy Kak lo, Rudy Core dan Rudy tau gak yang tukang pasang? Gak tau ya? Gak tau ya? Udah di Suwarno Gak tau gitu ya? Kan kamu teman-makan kamu, siapa sih Rudy di Suwarno gitu ya? Sebenernya gak ada apa-apa sama musik sih Oke sim Oke, berarti nanti kamu dibikin lagu sama Om Rudy Nanti yang mentorin Tom Kevin Feli, karena kamu udah ditemani sama 2 orang hebat Ada Om Rudy dan Kevin Ini kayaknya aku mau ke belakang dulu Karena aku ngecilin celana, ini pendidinya coba Jadi aku tinggal dulu, selamat workshop ya Oke naat, thank you naat Oke, coba-coba kita denger Nah, tadi gue udah sempet bikin liriknya Finn Oke Jadi dia punya ide lagu Tentang Cita-Cita Hmm Dan dia punya draft lagunya Ini, lo mungkin mau dengerin dulu kali ya? Boleh, boleh Ya denger dong kayak gimana епit Oh, iya. Keren, keren. Lagunya keren. Suaranya juga bagus banget, Ellie. Makasih. Mantap, mantap. Tapi nanti kalau kamu nyanyi di panggung, kamu lebih ekspresif tuh. Kamunya juga udah cocok deh. Pokoknya cocok jadi... Superstar. Oke, kita langsung coba recording. Oke, kita langsung coba recording ya. Kamu udah pernah rekaman? Ini pertama. Iya, pertama. Sebelumnya selesaikan musik. Gue mau menyelesaikan musiknya dulu. Oke, silahkan. Silahkan. Kita bermeditasi dulu. Oke, mantap, mantap. Oke, Fel. Kita coba latihan rekaman dulu ya. Jadi nanti paling kalau misalkan suaranya kurang kedengaran jelas, kamu berhenti nyanyi aja kasih tau. Oke? Jelas kok. Let's go. Semangat, Fel. Tuh. Dewasa nanti, Kuingin menjadi, Semuanya yang ku ilmiah. Hitungannya buat tahun 10 tahun. Apa ya? Iya. Mas apa ya? Iya, acara nyanyinya... Udah major gitu. Ayo iya iya. Nghiapun suara masih aneh. Hmm. Dia biasa jadi gimana? Di gereja ini? Kayaknya sih ya, cuma kayaknya gak mungkin aku ngomong, karena dia suka info-in-proves sendiri Jadi bisa ngomong-ngomong Ngalahkan semangat hati Yakinlah esok akan jadi yang terbaik Oke kita stop dulu bentar Gimana? Suaranya cukup? Mantap Monitornya cukup? Keringeran gak suaranya? Keringeran Ada yang masuk kan bro? Paling kalo dari aku, kamu lebih ekspresif ya pas ini Karena kerasa juga di kita yang berada Tapi kamu udah bagus banget suaranya, mantap Top Oke Vel, kita coba rekam dulu Ya Kamu jangan lupa nyanyinya senyum Ini aku mau coba rekam dari awal sampai akhir ya Dewasa nanti ku ingin menjadi semua yang ku impikan Dewasa nanti ku harus mandiri agar mereka bangga Ku yakin pasti bisa selama ku berkarya Dewasa nanti ku akan menjadi berguna pada semuanya Saatnya Saatnya kita semua belajar tuh masa depan Sedikit demi sedikit Lama-lama jadi bukit Hei kawan Hai kawan Maan semua Nyalakan semangat hati Yakinlah Esok Akan jadi yang terbaik Dewasa nanti ku akan menjadi Pelita bagi negeri Semua pasti bisa Asalkan berusaha Dewasa nanti ku yakin menjadi Apapun yang aku inginkan Saatnya Saatnya Kita semua Belajar tuh masa depan Sedikit demi sedikit Lama-lama jadi bukit Hei kawan Mari semua Menyambut semangat pagi Yakinlah Esok Akan jadi yang terbaik Dewasa nanti ku ingin menjadi Semua yang ku impikan Marilah Marilah Kita semua Belajar tuh masa depan Sedikit demi sedikit Lama-lama jadi bukit Hei kawan Mari semua Mari semua Menyambut semangat pagi Yakinlah Esok Akan jadi yang terbaik Yakinlah Esok Akan jadi yang terbaik Akan jadi yang terbaik Ini pertama kali perekaman Iya Wih Untuk pertama mah Untuk pertama mah Gokil banget Terima kasih Wow Eh tapi gimana menurut lu Vino kan tadi kita nonton bertiga Menurut lu potensial badau 10 tahun lho nih Potensial banget Udah bisa main piano Nyanyi Tadi pas njemuh Suaranya wakin keren Dai Kamu yang meng-compose Ada kesulitan gak? Dia bukan anda Itu masih lucu Eh tapi Veli Makasih banget ya Udah terlibat di acara ini Karena emang Yang daftar ini tuh Sampai kamu tau gak E-mailnya daya tuh jebol Karena 68 juta orang Mendaftar ini Dan iya Coba kamu terima kasih Iya Kita pas baca itu Sampai mau pecah mata kita Makanya kita senang banget Kamu ikut terlibat Dan kamu potensial badau Jadi thank you banget Udah terlibat ya Saya juga ingin mengucapkan Terima kasih Pada semuanya Dan juga pada Daihatsu yang Sudah memberikan saya Kesempatan untuk berkarya Dan juga untuk anak-anak Ehm Nyanyikanlah terus lagu anak-anak Karena Lagu anak-anak perlu Dilestarikan Agar Masa mestidak Hancur Wih Bagus banget Kamu tau gak bakat kamu Selain nyanyi apa? Kayak kamu ikut kelas debat deh Ehm Gak sih Kamu beli bawa Eh Penyanyi itu setelah yang suaranya bagus Harus punya karisma Iya Mempunyai itu Iya gak sih? Kamu tau karisma apa gak? Karisma Tau sih tapi gak bisa ngejelasin Ada penyedahan lu tuh namanya Karisma Nelly Hahaha Udah mulai bicaranya Abis ketua Oke thank you sahabat Daihatsu Tenang aja Di next episode nya masih banyak Anak-anak berbakat Di Daihatsu Piana Merah Jadi ikutin terus episode-episode selanjutnya Ingat ya quotes gue You've got this girls Hehehe 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 Every day we have good times Cause of you my Daihatsu Every day's a brand new day We love you my Daihatsu You're in the fashion Makes our world better We love you Daihatsu Daihatsu sahabatku Sen gaan Kerm concrete diese Es Da Da Terima kasih.